Intro Seorang nelayan asal Melayu Jemberana bernama Misman menemukan sosok mayat di perairan Prapat Agung, Kawasan Taman Nasional Bali Barat Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerok Gak Buleleng, Kamis 18 Januari pagi. Penemuan mayat perempuan itu sekitar pukul 7 wita. Identitas dari mayat perempuan itu pun masih belum diketahui. Kasiumas Pores Buleleng AKP Gede Dharma Diat Mika membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Saksi yang menemukan merupakan seorang nelayan dari Melayu. Saksi Misman lantas melaporkan peristiwa itu kesat pol air Pores Buleleng. Evakuasi pun dilakukan dengan 4 personel dari pos luk terima Sumber Kelampok. Penyebab kematian dari mayat perempuan itu belum diketahui. Polisi telah menyelidiki mayat perempuan yang ditemukan di Teluk Prapat Agung. Mayat perempuan itu memiliki ciri-ciri tinggi badan 151 cm, memakai baju dress warna hitam kombinasi putih, celana kain lejing warna abu, sarung tangan warna ungu, kaos kaki warna merah muda, baju kaos warna putih, BH warna krim, rambut pendek ikal, menggunakan anting warna mas, motif bunga, dan menggunakan celana dalam warna biru, dan celana pop putih. Serta menggunakan cincin di jari tengah tangan kiri. Kapol segroga Igusti Nyoman Sudarsana mengatakan, saat ditemukan mayat perempuan itu mengeluarkan darah dari mulut dan hidung, mengalami luka lecet pada punggung kanan, lebam di leher belakang dan wajah, serta telinga, kuku, dan bibir kebiruan. Selain itu, juga ditemukan 9 anak kunci yang tergantung di BH yang digunakan. Tapi tidak deremukan tanda-tanda kekerasan, diperkirakan meninggal kurang lebih dari 12 jam. Berdasarkan keterangan dari petugas medis, diperkirakan meninggalnya korban bukan karena tenggelam, mengingat perut korban tidak kembung. Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!